Terima kasih. Tentang penyebab seseorang yang kena asam urat. Nah itu kadang-kadang aku juga suka ngilu-ngilu di kaki gitu ya karena bekak-bekak itu apakah ada salah makan? Apakah itu asam urat? Emang ditandai dengan apa sih asam urat itu dok? Nah itu dia kak. Ini di samping kita sudah ada dokter Feni Nugraha spesialis gizi klinis yang akan menjawab semua pertanyaan kakak tadi. Oh baik. Halo dokter. Apa kabar? Halo. Terima kasih atas kehadirannya ya dok ya. Iya, terima kasih. Baik dok, ini aku mau tanya ya dok ya. Ini katanya konsumsi buah-buahan itu aman banget untuk penderita penyakit asam urat dok? Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Oh fakta. Jadi buah-buahan aman semua dok? Aman. Oke, kita lihat di sini nih ya dok. Ini kan banyak banget buah ya. Mas di sini. Jadi si buah ini memang dia kan kandungan serat itu cukup tinggi. Nah jadi si serat ini ternyata dia bisa menghambat atau menurunkan penyerapan dari purin. Sehingga asam uratnya bisa berkurang. Nah mungkin kalau di sini pemirsa yang belum tahu apa itu purin. Jadi si purin ini dia merupakan suatu zat di mana bahan makanan sumbernya adalah dari protein. Nah si asam urat ini adalah metabolisme akhir dari purin. Jadi kalau makan buah seratnya tinggi purinnya diturunkan penyerapannya sehingga asam urat akan berkurang. Jadi kalau berlebihan purinnya itu akan menyebabkan asam urat itu? Benar. Sakitnya di mana sih dok sebenarnya? Sakitnya biasanya itu kalau asam urat tinggi lebih di persendian. Entah di kaki atau daerah-daerah persendian sini. Sama itu di persendian-persendian itu juga suka kaki nih biasanya gitu. Nah berarti masing-masing terlalu banyak makanan yang tinggi akan purin. Oh baik. Nah itu harus diperhatikan banget nih ya. Nah ini ngomong-ngomong soal purin yang kita bahas tadi nih dok. Ini banyak juga fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya penderita asam urat tidak dianjurkan konsumsi sayuran berwarna hijau. Ini fakta atau mitos? Nah itu mitos dok. Mitos ya dok ya. Karena memang banyak banget nih masyarakat yang berpikir seperti itu. Itu kenapa dok? Jadi sebenarnya sayuran hijau tetap diperbolehkan pada penderita asam urat. Tetapi memang konsumsinya tidak boleh berlebihan. Gitu. Karena kenapa? Karena sayuran hijau ini mengandung purin di dalamnya. Contohnya tuh seperti kembang kol, kemudian bayam, asparagus, kangkung. Benar mas. Nah jadi sebenarnya boleh dikombinasi dengan sayuran yang warnanya tidak hijau dan banyak banget warna apa nih seperti yang di depan kita. Contohnya warna oranye seperti wortel, kemudian warna ungu seperti terong, ya atau mungkin bayam merah seperti ini atau warna putih seperti sawi atau togi atau lobak. Nah cara masaknya dan berapa banyak dok sayur-sayuran hijau ini? Nah jadi sebenarnya kalau misalnya penderita asam urat tinggi dan memang tinggi sekali asam uratnya mungkin jika asam uratnya lebih dari 8 memang sayuran hijau itu dibatasi kurang lebih 100 gram per hari atau setara dengan satu mangkok kecil per kali makan. Jadi sisanya lebih baik pilih sayuran yang warnanya tidak hijau. Ya pilihlah sayuran yang tidak hijau ya. Nah itu kan kita suka makan-makanan enak tuh daging-daging gitu ya dok tapi itu kan katanya tinggi protein. Nah ini fakta dan mitos yang beredar nih dok banyak konsumsi protein menyebabkan asam urat meningkat. Fakta atau mitos tuh dok? Itu fakta. Oh jadi daging-dagingnya nanti malah bisa tambah. Benar. Nah jika konsumsi dagingnya memang terlalu berlebihan terutama adalah daging merah dan jeruan. Oh daging merah dan jeruan tuh. Tuh kendiri sendiri gitu ya. Nah jadi hati-hati karena si protein hewan ini terutama daging merah dan jeruan itu tinggi akan purin. Nah seperti kita tahu purin ini kan produk akhirnya metabolisme-nya adalah asam urat. Terutama bagi individu yang memang metabolisme dari asam uratnya rendah atau pelan itu harus hati-hati karena beresiko untuk asam uratnya meningkat. Jadi daging-daging seperti itu ya dok ya? Iya benar. Kayak gini nih. Kalau ayam dok? Kalau ayam memang kalau seperti ayam memang tetap boleh tetapi mungkin dibatasi konsumsinya gitu. Dan rekomendasinya memang sesuai dengan berat badan, tinggi badan dan usia masing-masing karena pasti akan berbeda. Makanya kalau penderita asam urat memang lebih baik berkonsultasi dulu terlebih dahulu gitu biar bisa diperhitungkan berapa kebutuhan proteinnya perharinya. Kalau ikan dok? Kalau ikan mungkin lebih aman. Jadi yang aman untuk protein mungkin seperti telur itu aman terutama putih telur kemudian seperti ikan lebih aman dan juga seperti susu juga boleh tetapi pilihnya susu yang rendah lemak. Oh susu rendah lemak ya. Nah ini ada juga terkait dengan bawang putih. Nah katanya bagus untuk membantu mengatasi asam urat. Tapi tunggu dok jangan dijawab dulu. Nah kita akan kembali sesaat lagi tetap di hidup sehat. Ya pemirsa itu tadi adalah makanan-makanan yang mengandung purin tinggi yang bisa memicu asam urat dok. Ini kita balik ke fakta mitos tadi nih yang belum terjawab. Katanya asam urat bisa diatasi dengan bawang putih. Nah ini fakta atau mitos dok? Nah itu fakta kalau membantu ya dok. Jadi bukan mengobati. Oh bukan mengobati ya? Benar. Jadi bukan berarti kalau seseorang ada gejala asam urat nih nyeri persendiannya bengkak gitu. Terus waktu makan bawang langsung sembuh gitu. Enggak. Nah tapi memang ketika seseorang mengalami peradangan pada sendinya karena asam urat karena kan ada penumpukan dari kristal asam urat nah si bawang ini dia tuh sifatnya anti-inflamasi jadi bisa menurunkan membantu menurunkan peradangan yang terjadi dan juga dia sifatnya antioksidan gitu. Akan membantu iya tetapi memang kalau sudah ada gejala ya itu tandanya asam uratnya tinggi memang harus konsultasi ke dokter dulu supaya bisa diberikan obat yang membantu dengan segera untuk menurunkan kadar asam uratnya. kalau habis makan enak-enak terus kita makan bawang putih gitu dok boleh. Itu bisa mengatasi ya dok ya paling tidak gitu ya ya. Tuh jadi kita siapin bawang putih kemana-mana ya. Itu bawang putihnya kayak gimana yang dimasak dulu atau yang mentah atau yang apa tuh ada yang sekarang yang bawang putih tunggal yang bagus itu tunggal itu yang bagus yang mana dok? Yang bagus mentah kali ya yang tunggal juga bagus yang tunggal juga bagus nah sekarang juga ada tuh yang black garlic tuh masih ada dia juga bagus antioksidannya juga tinggi terkait fakta mitos berikutnya penderita asam urat tidak dianjurkan untuk konsumsi makanan berbahan dasar dari daun melinjo itu fakta atau mitos? Itu pasti fakta dok oh fakta melinjo itu gak boleh ya karena tinggi purin iya emping itu tinggi banget purinnya jadi kalau makan berlebihan udah pasti asam uratnya naik apalagi penderita asam urat sudah pasti tidak boleh tidak boleh sama sekali jadi bener itu fakta ya sama jeruan itu tinggian mana tuh antara melinjo sama jeruan? itu kurang lebih hampir-hampir sama sebenarnya jadi kalau lagi makan itu padang-padangan itu jeruan sama empingnya ah udah deh tuh jadi satu makin tambah oh benar khususnya untuk kamu yang sedang asam uratnya tinggi gitu ya kalau daun singkong dok daun singkong kurang lebih dia kan daunnya daun hijau ya ya sayuran hijau sebenarnya kalau mau masih boleh tapi mungkin kalau asam uratnya tinggi banget yang tadi ku bilang memang harus ada pembatasan dikurangin oke baik baik dok ini tipsnya untuk para penderita asam urat nih dok supaya apa namanya bisa mengatasi sakitnya supaya makanan juga tetap enak memilih makanan seperti apa dok baik jadi tipsnya bagi anda yang menerita asam urat tinggi jadi harus ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan gitu yang pertama adalah anda tidak boleh memilih atau hindari makanan-makanan yang mengandung tinggi akan purin contohnya yang tadi kita bahas seperti jeruan kemudian daging merah dan juga satu lagi adalah minuman manis yang mengandung fructosa seperti sirup kenapa? karena makanan tinggi fructosa atau minuman tinggi fructosa ini bisa meningkatkan kadar asam urat anda kemudian yang kedua anda harus melakukan diet rendah purin jadi anda harus memilih makanan-makanan yang rendah purin apa saja untuk karbohidrat mungkin anda bisa pilih seperti nasi kemudian kentang roti kemudian jagung atau ubi lalu untuk pemilihan proteinnya pilih yang rendah lemak jadi contohnya seperti telur putihnya atau susu rendah lemak kemudian anda tidak boleh konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak contohnya seperti makanan yang digoreng dan makanan bersantan kenapa? karena ternyata makanan tinggi lemak dapat menghambat pengeluaran dari asam urat dan juga harus cukupi kebutuhan serat serat ini bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan lalu bagi anda yang mengalami obesitas anda harus menurunkan berat badan anda langsung ya langsung ya? langsung begini kan? langsung ya? kenapa? karena caranya turun dengan olahraga gitu? iya dengan atur makan dan olahraga karena obesitas ini merupakan salah satu faktor resiko asam urat tinggi tetapi ada tetapinya penurunannya harus bertahap tidak boleh drastis karena penurunan yang terlalu drastis ternyata malah dapat meningkatkan kadar asam urat oh gitu sama berbanyak konsumsi air putih ya cairan harus 2-3 liter kenapa? karena ketika cairannya cukup aliran ke ginjala lancar sehingga pembuangan asam uratnya juga akan lebih baik dari tadi tuh nunjuknya ke arah kabeg titan tapi gak apa-apa memang saya ini dijadikan objek penderita dok jadi contoh yang baik dan tidak baiknya gitu dok gak apa-apa dok ini refleks loh mas inda kenapa dok? refleks lengoknya ke kanan iya ya mungkin karena aku cakep juga kali ya baik terima kasih dok dan terima kasih saya juga sudah dijadikan objek yang bagusnya gitu ya dok ya bangga sekali loh saya dan juga ini semoga informasi tadi dan program hidup sehat menjadi contoh yang baik untuk anda pemirsa hidup sehat dimanapun anda berada ya benar sekali dan sudah tidak terasa nih kak bekti 1 jam sudah kita menemani pemirsa di rumah sudah saatnya kita untuk pamit undur diri jangan bebas saksikan hidup sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One saya Indra Bekti saya dokter Tengku Anissa Indonesia hidup sehat bye bye